Intro Di dalam rumah bordi kemudian menikah dengan langganan ya sepertinya Tampaknya perempuan ini mengambil laki-laki yang menjadi suaminya Saya dan suami saya, beberapa bulan kemudian ternyata dia hamil sama suami saya Wah Saya mau lihat sebuah nama di sini Yadi Terjebak dalam prostitusi Terjebak Wanita malam Rumah bordil Pengkhianatan oleh seorang teman baiknya Tanggal lahir yang Roy bicarakan adalah nomor Dua Deviana Wanita cantik Kelahiran tanggal dua Pernah menjadi wanita malam Sakit hati Dan suami menghamili temannya sendiri Karma buruk seperti apa yang menghantui hidup Deviana Saya menggambarkan justru menggambarkan satu vision saya Bahwa ternyata Devy ini saya lihat mengalami peristiwa dalam kehidupan rumah tangannya yang sangat tragis sekali Saya melihat dia terjebak di dalam rumah bordil kemudian menikah dengan langganannya sepertinya Dan saya menggambarkan dua gang perempuan Kalau saya bisa menafsirkan apa yang saya gambar Tampaknya perempuan ini menggambil laki-laki yang menjadi suaminya Dinasti Cakung Apa itu? Jadi dulu Waktu pertama kali ke Jakarta Saya dibawa sama teman saya Katanya mau kerja di toko Tapi pas sampai di Jakarta Ternyata kerja nggak benar Jadi Saya nggak mau kerja di situ Cuma karena udah telanjur Di Jakarta Saya juga dirayu sama teman saya Akhirnya saya Kerja jadi p***** di situ Selama tiga bulan kerja di situ Saya kenal sama laki-laki yang sering ke situ juga Saya menikah sama dia Kenal baru sebulan langsung nikah Lalu? Pas dia mau ngelamar ke kampung Orang tua saya nggak setuju sama dia Cuma saya memaksa Buat nikah sama dia Karena saya udah telanjur sayang sama dia Pas kami nikah Punya anak satu Rumah tangga kami baik-baik aja Nggak ada masalah sama sekali Cuma Suatu hari Teman saya Butuh pekerjaan Dia pengen ikut kerja di Jakarta Teman satu kampung saya juga Karena dia belum punya kontrakan Saya bawa dia kontrakan saya Saya kenalin sama suami saya Sama anak saya Pas Dia udah tinggal sama Saya dan suami saya Berapa bulan kemudian Ternyata dia hamil sama suami saya Wah Saya tahu Malahan yang ngasih tahu Dia sama suami saya sendiri Kalau dia tuh hamil Saya minta cerai sama suami saya Cuma suami saya nggak mau nyerahin saya Dia kata lebih milih saya Dibandingkan teman saya itu Akhirnya kami Coba gugurin anak itu Beli obat Beli jamu Beli apa aja Udah semuanya dibeli Tapi nggak gugur-gugur Teman seakhirnya pulang kampung Tapi ternyata dia malah ngadu ke orang tuanya Dia malah nuntut suami saya ke Jakarta Untuk dinikahin Saya pengen cerai sama dia sebenarnya Cuma dia nggak mau nyerahin saya sampai sekarang Dan sekarang anaknya udah lahir Udah gede Dan sebuah nama disini Yadi Yudi Yudi Iya Oke Itu adalah Suami saya Untung itu sekedar teman Kayaknya tipikal laki-laki suami kamu ini Laki-laki yang adik kamu aja bisa dihajar kayaknya Ketemuannya di tempat prostitusi Di lokalisasi Begitu Saya ingin berpesan sama kamu Kamu layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi Dan saya menuliskan KDL Kerja di luar negeri Dan saya melihat ada perpindahan kamu Dari satu tempat ke tempat lain Artinya Menjadi seorang pekerja wanita TKM di luar negeri Ada keinginan kayak gitu Itu yang saya baca Cuman Trauma aja Dulu ibu soalnya pernah digebungin Nah Dari luar negeri Waktu saya umur Tujuh tahun Ya saya gak mau Ke luar negeri Oh ibu emang sudah lama kerja di luar ya Sudah lama Sampat dikukulin ya Gak pernah pulang malah Sebenarnya Nia dan Suaminya disini sama-sama gatal Mengambil pelajarannya sebagai apa Apakah karena mbak pernah menjalankan pekerjaan yang Tidak halal Atau apa kamu kalau mengambil pelajarannya Mungkin karena Saya ngelawan sama orang tua Iya Bagus Tapi saya gak penuhnya selesai sama sekali Pisah sama si Yudi ini Saya jauh lebih bisa Dapatin yang terbaik dari dia Saya sarankan kamu untuk Mencari pekerjaan yang berhubungan dengan Tenaga kerja luar negeri disini Karena itu bagus buat kamu Jadi menurut kakak Roy Apa yang dia khawatirkan Dia takut dipukul Di masa depan tidak akan terjadi Tidak akan terjadi Kalau bapak nonton gimana nanti Gak apa-apa biar tau Sebenarnya orang kampung tuh tau Saya disini enak-enak aja Padahal yang gak Saya melihat orang ini sangat baik sekali Robby Dan Saya yakin Orang-orang yang mengkhianati dia Di masa lalu mendapatkan karma buruk yang pantas Dan satu hal lagi Devi Saya mau kamu melupakan Masa-masa lalu kamu Di tempat prostitusi Roy melihat karma buruk Yang diterima oleh si Nia dan Yudi ini apa Roy? Mereka menalami gangguan Hubungan juga disini Mereka tidak akan langgang juga Robby Bahkan Sang pria Yudi Saya melihat disini juga Mencelak-mencelak Dan Keperempuan lain? Ke perempuan lain Perempuan lain disini Jajan terus Dan tidak akan ada pernah puas disini Robby Saya melihat hati dia Sebenarnya Ada perasaan juga gak tega loh Terhadap mereka Apakah betul? Kenapa gak teganya? Gak tau Melihat Suami saya kayaknya kasihan aja Melihat mukanya Kamu kasihan sama suamimu? Iya Kenapa? Gak tau Karena emang dari awal rumah tangga Baik-baik aja Apa dipelet ya Roy? Gak sama sekali Dia buta Dia cinta buta Dan matanya sudah tertutup oleh kepalsuan Tetapi yang saya lihat Dua karakter manusia yang Ini sama-sama Tidak bagus Iya Sampai sekarang Temen saya namanya Nia Gak ada dia kata-kata Minta maaf sama saya Dia malah gak ngerasa Gak ngerasa bersalah sama sekali Mbak Devi itu menjadi janda Kapan Roy? Dia gak sabar nih Pengen untuk langkah selanjutnya Betul Mbak Devi ya Kapan Roy melihatnya? Setelah tayangan ini Kamu akan jadi janda Banyak yang men-support Iya Amin Tapi sampai sekarang Pacar saya gak tau Kalau saya belum cerai Kamu sudah punya pacar sekarang? Udah Tahunya sudah cerai Iya Banyak sekali yang kamu buka Mbak Devi disini Itu gak apa-apa? Gak apa-apa Mungkin keberatannya untuk luar negeri karena pacar kamu Enggak juga Enggak juga Cetrauma Karena dulu ibu saya pulang-pulang Bagak belur Mertua tampaknya membela anaknya pasti Si Yudi Iya Mertua tau ceritanya seperti apa? Tau Tau banget Apa kelebihan dari Nia ini? Gak tau Sama aja Masih di Jakarta? Masih pengangguran kah? Disini Sudah berkerja Nia? Gak kerja Gak kerja-kerja Dua-duanya gak kerja sekarang Wah Itu karma buruk yang mereka dapat ya? Ketika kamu punya teman nih Saya ingin kamu melakukan karma baik disini Adalah Jika teman kamu terjebak dalam dunia prostitusi Kamu berusaha untuk menasehati mereka Agar keluar dari dunianya Dan menceritakan pengalaman kamu Ketika mereka bisa lepas dan benar nasihat kamu Kamu sudah melakukan banyak perbuatan baik disini Lakukan itu terus menerus ya Iya Baik seperti itu Dan menunggu